Ibu kota Jakarta kembali dilanda banjir di awal tahun ini. Akibat banjir, selasa kemarin banyak akses jalan yang terputus, sehingga transportasi umum pun juga lumpuh. Akibatnya, banjir bukan saja merugikan warga Jakarta, tapi juga merugikan dunia usaha dan perekonomian nasional. Untuk kesekian kalinya, banjir kembali melanda sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Selasa kemarin, sejumlah jalan terendam banjir dan tak dapat dilalui kendaraan. Sejumlah muda transportasi juga lumpuh akibat ikut terendam banjir. Selain mengganggu aktivitas warga Jakarta, banjir juga mengakibatkan terhentinya aktivitas bisnis dan ekonomi. Sejumlah pertokohan dan pusat bisnis terpasat tutup dan berhenti beroperasi. Selain karena akses menuju pusat bisnis terputus, akibat banjir, banyak pula pegawai dan karyawan toko yang tak dapat bekerja karena rumah mereka terendam banjir. Para pekerja-pekerja kita, saya barusan cek juga misalnya di kawasan Kelapa Gading dan juga di kawasan Gelodok misalnya, di sana hampir 50 persen kiosnya tutup ya, karena karyawan-karyawan dan pekerja-pekerjanya itu tidak bisa masuk atau tembus sampai ke kantor. Nah otomatis memang aktivitas bisnis sangat-sangat terganggu dalam hal ini. Kelangan perbankan mendesak pemerintah untuk segera mengatasi persoalan banjir yang terus berulang terjadi di Ibu Kota Jakarta. Banjir di Jakarta akan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena khusus untuk daerah Ibu Kota Jakarta tentu ini menjadi memberikan efek yang negatif yang gemar dalam terhadap kegiatan ekonomi. Dan Ibu Kota Jakarta adalah juga menjadi center of business activity untuk seluruh Indonesia. Sejak awal tahun 2020, Ibu Kota Jakarta beberapa kali rendam banjir yang mengakibatkan sebagian aktivitas ekonomi lumpuh. Pemerintah harus mengatasi ancaman banjir ini secara serius karena dampaknya bukan saja terhadap Kota Jakarta, tetapi perekonomian secara nasional. Dari Jakarta, Rahadjo Patmo, Rizka Ayu, I News melaporkan.